Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya maaf saya disini meminta lakunya sebentar untuk bercerama tentang kebersihan sebagian dari iman Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Sefti Winarni Asal sekolah dari SMK Kemala Bayangkali Delok Dari kelas 11 Akutansi 1 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi rohbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan Baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat wal alfiyat Salawat serta salam semoga kita dilimpahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita sering mendengar ungkapan kebersihan adalah sebagian dari iman Dari ungkapan itu mengandung makna bahwa kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah SWT Ada hadis yang menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan itu Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi R.A Untuk mendapatkan cinta Allah upayakan kita untuk selalu bersih, bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan, dan bersih harta Yang pertama, bersih diri Kebersihan dimulai dari diri sendiri Jika kita menghadap Allah dalam sholat Kita diharuskan dalam keadaan suci, bersih, bersih diri, pakaian, dan tempat Yang kedua, bersih lingkungan Kebersihan lingkungan erat dengan kaitannya masalah kesehatan Kesehatan lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat Yang ketiga, bersih hati Bersih hati dengan ikhlas Makna ikhlas adalah menjernihkan, membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya Yang terakhir, bersih harta Taziahnya adalah mensucikan harta dengan zakat Zakat adalah rukun yang ketiga Dari rukun Islam, secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menuncikan, atau membersihkan Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam Selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya Mengabungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup Karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan Dari situ, kita harus menjaga kebersihan dengan hati yang ikhlas Demikian cerama dari saya yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat bagi semuanya Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya Apabila ada kekeliruan Yang tidak disengaja, apapun disengaja Yang benar datangnya dari Allah Dan yang saya hilap itu datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh